. Anggota Polsek Jati Sampurna Polres Metro Bekasi Kota telah mengungkap kasus dengan mengamankan 4 orang pelaku begal yang menggunakan senjata tajam. Kapolsek Jati Sampurna itu Yovinus Ferry memberikan keterangan terkait kejadian tersebut pada saat press release. Ia menyampaikan bahwa kejadian berada di Jalan Raya Cimanggis, Jati Sampurna, Kota Bekasi, pada tanggal 21 September 2023. Anggota kepolisian yang mendapat laporan kemudian melakukan pengembangan dengan mencari saksi mata dan mengumpulkan rekaman CCTV sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan bukti yang telah ditemukan, Anggota berhasil meringkus 3 pelaku pada hari Jumat 29 September 2023 dan 1 pelaku pada hari Sabtu 30 September 2023 serta terdapat 1 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Nah, kronologisnya itu, para pelaku itu berkendara, awal mulanya berkendara dari Jatiwarna, mengarah ke daerah Winanggung, tepatnya di Tepos Kota, DPO, untuk mencari sasaran. Jadi mereka hunting dulu sebelumnya. Pelaku melakukan perbuatan dengan cara pelaku kedua dan ketiga menghampiri dan mengeket korban. memakai kendaraan roda 2. Lalu pelaku kedua langsung menendang, menendang motor korban dengan berteriak, hayolo, mau kemana? Saksi pun terjatuh. Di saat saksi terjatuh, pelaku keempat yang membonceng pelaku ke-satu atau pertama menghampiri korban. Dan pelaku ke-satu, mengacukan sebilah senjata tajam berupa celurit yang ada di depan rekan-rekan sekalian, hingga saksi pun melarikan diri, melarikan diri dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri masing-masing. saat sepeda motor milik korban terletak ke tengah jalan, itu ditinggal tuh, ditinggal sepeda motornya. Pelaku kedua, menguasai sepeda motor tersebut, selanjutnya pelaku keempat, membawa lari sepeda motor milik korban. Setelah mereka menguasai sepeda motor milik korban tersebut, sepeda motor tersebut langsung dibawa ke tempat teman pelaku di sekitar pintu 2 TMII Cipayu, tepatnya di Jakarta Timur. Tempat pelaku tersebut bernama AG, yang saat ini sedang DPO, sebagai penadah dari motor hasil curian tersebut. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!